Intro Hari ini kita bahas lebih ke pekerjaan, mungkin ya dari hobi ke profesionalisme Atau kayak workflow pekerja itu di dunia gue itu gimana? Jadi lebih ke aplikasi sehari-hari lah Intro Materi hari ini lebih banyak membahas tentang culture dan landscape Selama saya melakukan berfotografi, lokasi berjalan dengan baik Jadi yang di-sharing itu lebih ke insting kita dalam memotret Dan aku memfokuskan lebih sering banget harus motret street Karena ketika kita motret street itu insting kita tuh biasa dan sangat membantu dengan pekerjaan kita lainnya Kalau buat aku, saat aku motret wedding itu sebenernya sangat terbantu dengan motret street ini Jadi itu yang aku fokusin ke mereka, kalau mereka tuh harus sering motret Kalau emang ingin berkembang dari segi skill dan juga sense of fotografinya Hari ini kita hands on A74 Ternyata masih banyak yang belum tahu fitur-fitur A74 Dan tadi saya menjelaskan fitur-fitur fotografi Dan akhirnya teman-teman banyak yang mengerti Dan tahu fitur-fitur A74 itu suatu kamera hybrid yang hits Saya sharing tentang pre-wedding shortlist Jadi tentang gimana caranya kita bikin storyboard Lebih sederhana untuk video pre-wedding Event-nya seru banget ya Ternyata yang ikut tuh antusias banget buat photo street Dan kita jadi sharing bersama Terus motret bersama Jadi menyenangkan banget hari ini Pertanyaan cukup antusias Emang walaupun sedotannya terbatas Tapi hubungannya, komunikasinya malah lebih intens Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh serta Semuanya bisa berfokongan diri dengan baik Dan saya rasa sih kedepannya mereka juga akan tertarik untuk selalu memotret Seru dan rame ya seperti event DOS biasanya Meledak rame, pasalnya juga antusias Jadi lebih berenergi lah Saya berharap dengan adanya DOS di Bali Itu dapet meramaikan punya fotografi di Bali Semoga DOS Bali bisa mengakomodasi semua kebutuhan fotografer, videografer di Bali tentunya Bisa menjadi tempat sharing session Sama komunitas yang bisa memperkenalkan kita fotografer Harapannya jelas bisa memadahi Teman-teman fotografer, videografer, content creator Untuk bisa lebih berkembang Dengan kelas-kelas seperti ini Atau dengan persediaan tools-tools yang banyak dan selalu ada Jadi kita bisa beli langsung di lokasi dan langsung nyoba Seperti tagline-nya DOS kan coba dulu baru beli Harapan untuk DOS di Bali Buat aku bisa lebih support fotografer lokal Dan memberikan sharing-sharing seperti ini menurutku sangat menarik Jadi ketika kita berbagi ilmu juga fotografi berkembang di Bali Semakin banyak fotografer dan pasti akan lebih seru lah Selamat atas dibukanya toko baru di Bali Semoga kedepannya DOS lebih sukses lagi Lebih meramaikan dunia fotografi di Indonesia dan khususnya di Bali Selamat kepada DOS, selamat kepada Patahir dan teman-teman DOS semuanya Kongres untuk DOS Bali, selamat dan semoga sukses dan menjadi peony of di Bali Congratulations DOS Bali udah buka di Bali Semoga lancar dan sukses di Bali Selamat Dua DOS yang udah lulus tahun ini udah buka 4 cabang ya luar biasa Om Tahir Harapannya bisa semakin berkembang Bisa buka di kota-kota lain juga Dan sekali lagi bisa memberikan manfaat untuk daerah sekitarnya yang ada DOSnya Gokil DOS Thank you DOS Thank you DOS Thank you DOS